Saat malam pemirsa Indonesia diperkirakan dapat memperoleh tambahan cadangan devisa hingga 14 miliar dolar Amerika dari cadangan devisa bersama ASEAN Plus 3. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, cadangan devisa ini sudah dapat dipakai mulai saat ini, sehingga tidak ada negara ASEAN yang mengalami krisis cadangan devisa. Pertemuan Menteri Keuangan ASEAN Plus 3 yang berlangsung tanggal 21 hingga 22 Februari di Bangkok, Thailand, menyempakati adanya tambahan cadangan devisa bersama negara ASEAN Plus 3 dari 84 miliar dolar Amerika menjadi 120 dolar Amerika. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, tambahan cadangan devisa bersama ini merupakan respon negara-negara ASEAN Plus 3 terhadap dampak krisis dan perekonomian terkini. Hal ini juga menambah kekuatan negara-negara ASEAN Plus 3 pada pertemuan G20 bulan Mei nanti. ASEAN Plus 3 akan membentuk lembaga pengawas independen untuk mengawasi mekanisme penambahan cadangan devisa negara-negara ASEAN Plus 3. Saat ini total produk domestik bruto negara ASEAN Plus 3 telah mencapai 16 persen PDB dunia dan separuh cadangan devisa dunia semilai 3,6 triliun dolar Amerika. Masing-masing negara kuotanya sedang dibahas karena ini belum selesai dan dari masing-masing kuota bisa ditarik 20 persen otomatis tanpa adanya suatu kondisional. Tidak dari seluruh pool itu tentu saja ada suatu arrangement mengenai pengelolaan pool dan bagaimana mekanisme penarikan dan jumlah.